Oke, jadi kali ini kita gak bakalan ngebahas makanan atau minuman Jepang atau foto analog Jadi kali ini kita mau mereview dorama agak lawas Dorama pemersatu kita semua Shimokita Gloridize Jadi Ono Yuta ini dari Nagano Dia ingin belajar di Tokyo Mencari sebuah tempat tinggal Di awal episode udah ditakut-takutin Mana ada tempat tinggal yang murah yang sebulan cuma 10 ribu yen Ya pasti isinya homo-homo Temennya bilang gitu Tapi akhirnya dia tetap datang ke share house ini Dan ternyata isinya 5 cewek Eropoy Onesan Awalnya dia dites dulu Ya walaupun sambil nosebleed-nosebleed gitu Tapi pada akhirnya dia emang tulus Emang pengen cari tempat tinggal buat belajar Terus lanjut di episode 2 dan 3 Ini bagian si Uehara Mao dan Komori Miha Karena pertemuan dengan Yuta yang agak tolol Jadi si Mao ini sengit sama si Yuta Untuk masalah di episode ini Si Yuta itu khawatir sama penguntitnya si Uehara Mao Karena kekhawatiran itu Ngebuat si Uehara Mao itu luluh Dan esoknya Yuta itu dibikinin bento sama dia Lanjut nyambung yang si penguntit Itu ternyata adalah ajudan bapaknya Miha Ternyata Miha ini adalah anak seorang Yakuza Dan dari awal Miha ini sih udah luluh sama Yuta Disini juga muncul-muncul konflik kecil Kalau si Rausnya ini mau digusur Lanjut dua pemeran lagi Karena totalnya ada lima cewek ya Selanjutnya Natsume sama Kaoru Disini keduanya berkonflik Dan tau-tau esoknya itu ada anak kecil di Nutopia Si Yuta sama si Natsume ini Menggeledah tas si anak kecil tersebut Nah anak kecil tersebut tau Akhirnya kabur Singkat cerita anak kecilnya itu ketemu ya Tapi si Yuta dan Natsume ini gak langsung pulang Tapi malah dibawa sama Natsume itu ke hotel Nah disini Natsume curhat lah intinya Lalu setelah itu ternyata ibu dari anak kecil itu Ternyata si Kaoru Dan akhirnya si Natsume dan Kaoru itu bahkan Akhirnya keduanya luluh juga sama si Yuta Jadi empat cewek ini udah luluh ya Lanjut episode keberapa ini udah Muncul laki-laki Dan ternyata laki-laki itu mantan pacarnya si Kaoru Pokoknya singkat cerita Kaoru dan laki-laki ini akhirnya menikah Dan si Kaoru ini keluar dari Nutopia Dan selanjutnya Konflik share house itu masih jalan ya Konfliknya itu ada yang gak suka sama share house Nutopia ini Itu namanya si Enoki Suyako Intinya sih cuma dendam sama si Muroichi Ho Dan alasannya itu bisa dibilang tolol sih Yang pertama Enoki Suyako ini kalah di miss kecantikan Yang tingkatnya itu tingkat syoten-syoten gitu Yaudah Dia dendam Dan hadiahnya itu cuma 13 karung doang Alasan yang kedua dia dendam juga Karena Pas di Paris itu Si Enoki Suyako ini pas diajak ngomong Bahasa Perancis Dia malah pakai bahasa Inggris Yang jawabannya gak Gak sesuai Dengan Yang ditanyakan Akhirnya dia diketawain Seisi restoran Dan si Muroi ini Juga ikutan ketawa Member kelima yang akhirnya masuk ke Nutopia Karena si Kaoru itu keluar ya Dia menikah Itu diisi sama Minori Si pacarnya Yuta Tujuan masuknya Minori ini Itu sih buat hadiah Dari member-member Nutopia Agar si Yuta ini Belajarnya lebih semangat lagi Terus masuk ke scene Onsen ya Semua member di Nutopia Liburan ke Onsen Kecuali Si pacarnya Yuta ini Si Minori Di sini Si pendendam Enoki Suyako Mulai tuh mempengaruhi Si Minori Intinya Dia dibikin cemburu Karena Yuta ke Onsen Bareng sama Anggota Nutopia Scene Onsen Selesai Orang tuanya Yuta Si ayahnya Yuta ini Akhirnya Dia ke Tokyo Dia mengunjungi Yuta Gimana aktivitasnya di Tokyo Intinya Si Ayahnya Yuta ini Luluh juga Si Yuta ini diperbolehkan Untuk mendaftar Di Universitas Karena sebelumnya Kan si ayahnya Yuta ini Dia gak Dia gak pengen Yuta itu Masuk ke Universitas Karena Dia pengennya itu Dia nerusin Restorannya Di Kampungnya Nagano Jadi masih Di dalam konflik Gusur-menggusur Sharehouse Nutopia Nah kali ini Si Enoki Suyako Ngirim cowok ganteng Lewat Nozomi Jadi guru Bimbelnya Yuta Pada intinya Tujuan cowok ini Itu dibuat Untuk Ngerenggangin Hubungan si Yuta Sama si Minori Dan dari tadi Belum menyeritain Si Nozomi itu Siapa Si Nozomi itu Diberanin sama Si Awisora Jadi disini Dia perannya Jadi mata-mata Untuk si Enoki Suyako Dan ternyata Si Nozomi ini Juga Adik dari Enoki Suyako Di Bagian ini Intinya Hubungan si Yuta Sama Minori itu Agak Renggang ya Akhirnya Si Enoki ini Dapet kuasa Buat menggusur Nutopia Dan Disini juga Si Nozomi Sama si Kubo ini Dia itu ngaku Kalau dia itu Antek-anteknya Si Enoki Suyako Masih dalam Suasana Nutopia mau digusur Semua anggota Sedih Bahkan si Yuta itu Juga bingung Apakah dia Balik kampung Ke Nagano Karena Red Dia untuk Masuk Universitas itu Juga Kecil Cuma 10% Dan untuk Menghancurkan Nutopia Si Yuta Sama Miha ini Masih aja Dijebak sama Suruhannya Enoki Tapi disini Berhasil digagalkan Sama si Nozomi Dan Akhirnya Nozomi ini Ngaku di depan Semua member Nutopia Kalau Dia itu adalah Antek-anteknya Si Enoki Suyako Selanjutnya Si Yuta Bikin perjanjian Sama si Enoki ini Jika dia bisa Masuk ke Universitas Nutopia Bakalan balik Tapi Kalau dia Gagal Masuk di Universitas Dia bakal Jadi budak Enoki Suyako Selamanya Keren banget sih Disini Yuta ini Dia mau Mempertaruhkan Masa depannya Untuk Nutopia ini Jadi dia mikirin Semua penghuni Nutopia Respect Disisi lain Si Minori ini Malah ditembak Sama si Kubo Perasaan Minori Disini Ke Yuta itu Mulai agak Renggang lagi Tapi pas Yuta Sedih disini Yang ngasih Semangat ke Yuta ini Adalah Si Mau Wehara Mau Dan Minori Ngelihat Si Yuta Sama Mau ini Tapi pada akhirnya Si Minori pun Tetap condong ke Yuta Si Nozomi Memutuskan hubungan Dengan Enoki Suyako Dan semua member Nutopia Akhirnya saling membantu Agar Si Yuta ini Bisa Lulus Dan diterima Di Universitas 6 bulan Berselang Tiba waktu Yuta Untuk Tes Di Universitas Tapi Dia malah Mampir Ketempatnya Si Enoki Suyako ini Dan Si Enoki itu Jatuh Terus Si Yuta ini Manggil Ya Manggil-manggil Ambulans Pada akhirnya Dia terlambat Untuk Ngambil Tesnya tersebut Yuta akhirnya Pulang ke Nutopia Dan gak ngomong Alasan sebenarnya Ke Semua Member Nutopia Dan Akhirnya Dia itu Dijauhi Oleh Semua Member Nutopia Karena Dia membuat Ulah Yang gak Jelas Pada Akhirnya Alasan Dia Kenapa Gak Ikut Tes Karena Menolong Si Enoki Ini Diketahui Semua Member Dan Ya Masalah Selesai Clear Semuanya Ending Dari Dorama Ini Si Enoki Itu Akhirnya Melupakan Gusur Menggusur Nutopia Dan Akhirnya Si Yuta Jadi Manager Di Nutopia Dan Hubungan Sama Minori Pun Juga Jadi Lebih Baik Sub indo by broth3rmax